Oke, are you ready bro? Oke, yuk kita lanjutin ke soal yang nomor 4 Lihat, perhatikan disitu Masih tentang fungsi kuadrat Kita baca dulu soalnya Koordinat titik potong grafik Fungsi kuadrat Y sama dengan 3X kuadrat Min X min 2 dengan sumbu X dan Y adalah Jadi yang dicari lah titik potong grafik tersebut Terhadap sumbu X dan sumbu Y Oke, ilustrasinya gini Ya, saya bikin koordinat artesius seperti ini Nah, ini seperti ini ya Ini sumbu X dan ini sumbu Y Kalau saya punya grafik misalnya Grafiknya saya kasih warna merah Seperti ini Lihat, manakah titik potong dengan sumbu X? Ini namanya titik potong dengan sumbu X Ada dua Ya, manakah titik potong dengan sumbu Y ini dia Ini namanya titik potong dengan sumbu Y Ya Ya Ini namanya tipot dengan sumbu X Tipot Titik potong dengan sumbu X Yang ini namanya tipot dengan sumbu Y Tipot dengan sumbu Y Lihat Kalau diperhatikan Lihat, kalau diperhatikan Titik potong dengan sumbu X Ini sumbu X Disini nilai Y nya 0 ya Karena dia mendatar Tidak naik dan tidak Turun pas ini di garis X Jadi artinya nilai Y nya 0 ya Sarat titik potong dengan sumbu X Berarti syaratnya Y nya harus sama dengan 0 Nah, itu dia Sedangkan titik potong dengan sumbu Y ini dia Nah, ini tidak mendatar nih Hanya turun aja Ya, ini turun aja Berarti kalau titik potong dengan sumbu Y Itu yang 0 X nya Gantian sekarang Yang 0 adalah X nya Ingat Ya Kalian ingat Tidak potong dengan sumbu X Yang 0 Y nya Tidak potong dengan sumbu Y Yang 0 X nya Nah, ini diingat Oke Ingat Ingat Nah Gitu ya Sip Sekarang langsung Kita kerjakan Oke Tadi Ini ada grafik Ya Yang pertama Yang ini Titik potong dengan sumbu Y Yuk kita cari Tipot dengan sumbu Y dulu Tipot dengan sumbu Y Sorry Tulisannya kacau Bentar ya Yuk kita cari Tipot dengan sumbu Y Tipot Sumbu Y Titik potong dengan sumbu Y Saratnya apa tadi Titik potong dengan sumbu Y Saratnya adalah Y nya Harus sama dengan 0 Berarti Y yang ada disini Di 0 kan Berarti jadi Nah 0 Sama dengan Nah 3 X kuadrat Dikurangi X Dikurangi 2 Nah Ini kalian faktorin Oke Hati-hati Menfaktorkan yang depannya 3 Oke Kita pelan-pelan saja yuk Kalau belum lancar Kalian belum lancar Menfaktorkan Tulis aja dulu gini 3 X Tulis dulu lagi 3 X Nah Oke Sorry 3 X Tulis lagi 3 X Nah Kosong Sini kasih tulis Sepertiga Ya Seadanya nanti Misalnya 5 X Berarti 5 X 5 X Per L Per 5 Kalau ada 3 X X Per 3 Gitu ya Yang jadi masalah Adalah kita mengisi Angka yang ada disini nih Angka berada Angka berapa Dan angka berapa Lihat Perhatikan Ini diisi angka Bentar Saya pisahin disini Saya ketep Nah Disi angka berapa nih 3 kali min 2 Berapa nih 3 kali min 2 Min 6 Jadi 2 bilangan yang disini Ini Kalau dikalikan Harus ketemu Min 6 Kalau ditambahkan Harus ketemu Bilangan yang di tengah disini Yaitu Min 1 Berapakah sih Bilangannya itu Kalau dikalikan Ketemu Min 6 Tapi Kalau dijumlahkan Ketemu Min 1 6 X 1 6 Tapi selisihnya Bukan 1 Ya Nah itu 3 X 2 6 juga Selisihnya 1 Ya betul ya Tapi 1 min 1 plus Min 3 Misalnya Sama 2 Benar gak nih Min 3 kali 2 Min 6 Min 3 Tambah 2 Min 1 Oh betul Berarti angka disini Adalah Min 3 Nah Dan plus 2 Nah itu dia Ya Sepertiganya ini Diapakan Sepertiganya Boleh dikalikan Kedepan Boleh Kebelakang Boleh Ya Gereka lebih gampang Karena ini Sepertiga Cari yang lebih mudah Oh lebih mudah Ke depan Karena Sepertiga Dikali ke sini Ini bisa dibagi 3 semuanya Nah Ya Jadi kalau kita kalikan Sepertiga Kali 3 X Jadi X Ini min Sepertiga Kali 3 Jadi 1 Ini 3 X Plus 2 Nah Ini dia Merfaktorkannya Sebenarnya ya Ini sama dengan 0 Ini sama dengan 0 Jadi yang ini X nya Sama dengan berapa N Eh 0 X nya sama dengan 1 Yang disini X nya sama dengan Positif 2 Jadi min 2 Dibagi dengan 3 Nah ini dia Karena tadi Y nya 0 Jadi titiknya adalah 1,0 Astaga Redim Sebentar Oke Salah Ini 1,0 Nah Dan Nah disini adalah Min 2 Per 3,0 Nah ini dia Ini titik potong dengan apa Sumbu Y Nah sebelum kita lanjutkan Kita cek dulu di pilihan ganda Ada ya Yang seperti ini Oke Ada gak Mana nih Min 1,0 2 per 3,0 Ada yang 1,0 disini Ini salah ya Yang A ya Ini min 1,0 Padahal harusnya 1,0 Berarti yang A salah Kita curhat aja salah Yang B Min 2 per 3,0 Oh iya betul 1,0 Iya betul Berarti kemungkinan betul Yang C Min 3 per 2 Salah Harusnya min 2 per 3 Salah Yang D Min 3 per 2 Salah Harusnya min 2 per 3 Yang E 3 per 2 Salah Harusnya min 3 per 2 Salah Berarti kemungkinan besar Dan yang memang benar Adalah yang B Karena cuma tinggal 1 Berarti jawabannya yang B Tapi sebenarnya Ini kita belum selesai ya Kalau kita mau diteruskan Karena kita baru mencari Titik potong dengan Subuh X nya Baru ketemu 1,0 Dan min 2 per 3,0 Ya kan 1,0 Ini dia Min 2 per 3,0 Ini dia Ya 0, min 2 nya Didapat dari mana Ayo kita lanjutin ya Walaupun udah ketemu jawabannya Kita lanjutin Tidak apa-apa Oke Kita cari tipot Dengan Sumbu Y Tipot Sumbu Y Kalau titik potong Dengan sumbu Y Yang 0 Adalah X nya Ya Kan tadinya Y Sama dengan Bersamanya itu 3X kuadrat Terus Min X Min 2 Nah X nya diganti 0 nih Kalau X nya 0 Jadi ini diganti 0 0 kuadrat 0 Kalau 3 ya 0 Kurang X nya 0 lagi Kurang X nya 2 Jadi Y nya Sama dengan Min 2 Jadi titiknya adalah X nya 0 Y nya min 2 Nah Jadi 0, min 2 Sesuai Ini dia 0, min 2 Paham gitu ya Sip Enough